Halo guys, balik lagi di channel gue, di channel Tito OPR Oke, di video kali ini gue mau ngebahas tentang beberapa pertanyaan-pertanyaan mengenai Acian Expos pada tema industrial ini Nah, di video gue sebelumnya itu ada, apa namanya, gue ngasih beberapa teknik atau sharing cara gimana buat tema industrial ini lebih strong dengan adanya si motif Acian Expos ini Nah, jadi banyak banget yang nanya di gue itu, di DM atau nggak di Youtube, komen itu banyak banget kalau misalnya dilihat, banyak banget yang sebenarnya belum tahu gitu ya gimana sih sebenarnya Acian Expos itu susah apa nggak sih, sulit apa nggak sih Nah, jadi gue mau sharing aja di sini sedikit jadi untuk Acian Expos ini kan sebenarnya terlihat agar lebih artistik seperti itu jadi kalau misalnya targetnya kalian untuk mau jadi clean, itu ya emang agak susah gitu kalau misalnya kalian emang pengen clean, ya betternya finishingnya ya udah paling bener ya dicat atau nggak dibuat wall kalian itu atau dinding kalian itu dibuat seperti dekoratif panel, seperti itu Nah, untuk Acian Expos sendiri, kalau misalnya dilihat di bagian dalam rumah gue kan itu rata-rata semuanya sampai luar itu kan Acian Expos Nah, nanti ini gue kasih lihat preview-nya untuk bagian dalam rumahnya itu Acian Exposnya itu kayak gimana sih, serapi apa sih kalau misalnya dibilang rapi, itu udah pasti rapi Nah, kalau misalnya untuk dibilang pattern atau motifnya seperti apa nah, itu yang kita nggak bisa prediksi karena kenapa bener-bener itu dibuat senatural mungkin kenapa emang dibuat senatural mungkin? karena ya namanya aja udah unfinished jadi bener-bener looksnya nggak kelihatan selesai seperti itu jadi, poinnya di situ nah, gue mau ngasih lihat juga kalau misalnya buat kalian beberapa poin-poin yang untuk paling penting kalau misalnya dilakuin kalau untuk Acian Expos pada tema industrial yang pertama, pemakaian mortar utama jadi untuk Acian Expos itu pemakaian utama itu adalah memakai mortar mau semen apapun, tapi kalau bisa semennya itu mortar atau nggak, biasanya ada tulisannya skim coat seperti itu jadi, mortar itu adalah material utamanya terus, campurannya apa lagi sih? nah, campurannya air nah, setelah persiapan mortar dan air ini kalian harus mixing dengan menggunakan mixer jadi, mixernya itu dibikin simple aja nggak usah beli yang mixer yang bener-bener buat adukan kalian bikin aja modifikasi dari apa namanya, bor terus habis itu dibuat matanya itu pakai besi 6 atau besi 8 dibikin ulir aja, dibikin L atau gimana yang penting dia bisa ngaduk jadi, adukannya itu nanti akan lebih halus seperti itu jadi, bedanya kalau misalnya tradisionalnya kan kalau misalnya mau buat apa namanya Acian itu kan masih diaduk pakai adukan sekop semen seperti itu nah, kalau bisa digunakan dengan mixer nah, itu yang pertama terus, yang kedua untuk itu persiapan yang udah jadi tolong perhatikan cuaca nah, cuaca ini mempengaruhi banget karena mortar itu sifatnya itu cepat kering jadi, kalau bisa sebisa mungkin untuk kalian yang mau buat apa namanya si unfinished ini kalau bisa cuacanya jangan terlalu terik kenapa jangan terlalu terik? karena dia cepat kering nanti resikonya akan menimbulkan retak dan untuk motifnya itu agak lebih ngacaknya itu lebih nggak karuan gitu lah jadi, yang sini udah kering yang sini belum kering kayak gitu nah, itu contohnya ya nah, terus selanjutnya ketika persiapannya udah oke cuacanya kita sarankan jangan terlalu terik kalau bisa agak adem gitu sore-sore hari kayak gitu biasanya barulah digelar nah, terus banyak juga yang nanya bang, kenapa sih apa namanya Acian itu kadang-kadang nggak sama warna yang sini sama warna yang sini nah, biasakan untuk Acian expose itu dilakukannya sekali gelar itu langsung jadi gitu maksudnya kalau misalnya tinggi ceilingnya itu tinggi banget nih misalnya sampai ada yang 6 meter sampai ada yang 4 meter biasakan yang langsung Aci itu kalau bisa atas sama bawah jadi ngacinya tuh biar selesainya sama gitu jadinya nanti motifnya itu akan sama semua gitu jadi warnanya nggak akan belang-belang oke nah, yang selanjutnya lagi ada lagi pertanyaan kayak gini bang, kira-kira kalau misalnya Acian expose bisa nggak diimplementasikan di dinding yang sudah di chat atau yang sudah di Aci tapi kita mau ulang pakai AciMU sebenarnya bisa aja sih sebenarnya bisa aja cuman saya ada resikonya ada yang bisa berhasil dan ada juga yang nggak nah dibanding kalian buang-buang budget tiba-tiba akhirnya itu nggak sempurna kalau saran saya kalau misalnya udah lapisannya itu udah cat atau nggak udah Acian itu saya sih nggak menyarankan cuman kalau emang tetap mau maksa kalau bisa dicampur dengan lem putih nah contohnya kayak gimana sebelumnya itu rumah saya di kamar belakang itu saya ada ada videonya kalau dilihat nah di kamar belakang itu tadinya sudah Acian hitam terus abis itu karena rumah saya ini yang ngerjain itu developer atau nggak pemborong jadi waktu itu kebetulan mortarnya abis nah mortarnya abis kan saya upgrade ya upgrade untuk mortar nah terus udah abis dia nggak info ke kita ke saya sendiri sih jadi dia udah tahu mortarnya abis nggak di info ke kita terus dia langsung eksekusi pakai Acian hitam nah terus abis itu digarap ulang lagi ternyata Acian itu apa namanya mortarnya baru datang di ulang lagi ada yang sempurna dan ada yang nggak dan rata-ratanya itu nggak sempurna nah karena ini pengerjanya itu kan developer yang beberapa tukangnya juga emang ada yang belum paham betul sebenernya apa yang saya minta sebelumnya gitu nah jadi banyak banget jadinya hasil retakannya jadi padahal itu Acian nya udah tipis banget dan hasilnya pun nggak sebagus kalau misal dari cluster langsung di Aci menggunakan mortar utama seperti itu jadi ini nanti ada videonya terus udah gitu kelihatan juga retak-retaknya terus udah gitu kenapa retaknya karena dia permukaannya untuk Acian hitam dan Acian si MU nya itu bener-bener nggak menempel dengan sempurna makanya ada si retakan-retakan itu nah terus ada lagi yang nanya ke gue di sosial media juga banyak banget untuk tahapan-tahapannya tadi kan udah gue kasih tau persiapannya dan apa namanya kira-kira ada juga yang nanya bang kira-kira lebih efisien mana sih kita menggunain chat sama kita menggunakan semen expose nah kalau misalnya perencanaan awalnya kalian udah tepat semen expose itu bahkan bisa lebih irit kenapa kita nggak lagi perlu ada yang namanya chat primer lagi atau ada saran terus udah gitu baru chat pakai Wendershield atau nggak chat bisa menghapus noda dan lain-lain jadi finishing belum jasanya kan jasa finishing kan itu pasti yang lebih mahal nah jadi kenapa dibilang lebih irit pasti lebih irit beberapa persennya ya untuk Acian expose ini nah tapi harus bener-bener dari perencanaan awal bukan yang tiba-tiba udah rumah jadi kita mau Acian expose lagi itu malah menambahkan cost nah terus udah gitu banyak juga yang nanya untuk apa namanya teman-teman yang punya cafe atau yang mau bikin cafe yang punya resto yang punya toko gitu banyak banget yang nanya kira-kira untuk apa namanya toko itu bisa diimplementasikan apa nggak nah semuanya itu bisa bisa diimplementasikan nah saya kasih tau ya jadi kebetulan saya juga ada buat beberapa semen expose itu di area store atau nggak di dalam toko-toko nah kalau di toko-toko itu biasanya treatmentnya ini agak beda kalau misalnya dindingnya di perumahan itu apa namanya dari pelesteran kalau ini permukaannya itu dari dinding GRC nah jadi dari dinding GRC itu dia langsung di hajar pakai mortar utama dengan dicampur lem putih tadi nah jadi kenapa sih di indoor itu akan lebih bagus dibandingkan di outdoor nah di outdoor itu kan karena kena cahaya eh cuaca dan lain-lain nah itu bakal mempengaruhi nanti hasil si Iceman expose ini kayak gitu jadi kalau di interior sih nggak akan lebih bermasalah ya apalagi kalau misalnya saya dibuat dari GRC terus abis itu kalian baru di apa namanya dibikin acian expose itu masih lebih aman karena kan kondisinya bener-bener itu di indoor gitu nah kenapa juga saya sering menyarankan bahwa kalau di indoor nggak usah pakai coating nah karena intensitas yang jarang kena air ya nggak perlu dikasih coating kayak gitu karena menurut saya naturalannya udah bagus kecuali di luar nah banyak banget yang terakhir ini banyak banget orang-orang yang nanya kira-kira bang kalau misalnya di coating hasilnya kayak gimana nah saya sering banget bales hasilnya itu ada dua coating yang bahannya dari minyak atau solvent atau nggak coating dari basicnya water-based nah kalau misalnya solvent itu emang pernah ada yang komen tapi kalau solvent atau bahan minyak itu bakal kelihatannya aciannya akan lebih kelihatan kotor atau dekil ya mas ya saya setuju itu kalau misalnya untuk solvent yang berbahan dasar minyak itu pasti hasilnya emang agak lebih kayak butak terus udah gitu shiny juga glossy gitu terus abis itu warnanya tuh agak jadi lebih gelap ya jadinya agak dekil gitu jadi ya kalau saya sih lebih sukanya finishingnya water-based nah saya ada contohnya saya udah nyontohin di apa namanya di bidang media ya kecil aja sih karena kan saya emang nggak mau di coating semua saya kasih referensi aja saya kemarin ada tes yang untuk dari water-based dan solvent itu hasilnya kayak gimana nah kalau misalnya yang untuk solvent itu ya itu agak saini dan agak dekil kalau misalnya water-based itu bener-bener dia warnanya tuh menyerupai dari landasan ACN Expose tersebut kayak gitu jadi nggak lebih gelap atau nggak nggak lebih terang juga jadi sama gitu kalau misalnya water-based jadi kalau saya pribadi water-based itu pilihan yang pas lah kalau buat saya pribadi tapi kalau misalnya untuk durability atau kekuatan jelas solvent itu lebih tahan dibandingkan water-based nah terus kira-kira untuk coating ini gimana nah namanya dimana-mana itu coating itu pasti akan ada maintain nah maintainnya itu biasanya 2-5 tahun itu pasti akan ada re-coating ulang kayak gitu biasanya nah jadi gitu aja kalau misalnya kalian lihat untuk apa namanya sharing atau tips untuk ACN Expose ini jadi semoga bermanfaat banget buat kalian karena saya buat video ini karena banyak banget kalian yang tanya dan akhirnya gue buatin video ini biar kalian juga paham paham gitu dan nggak nanya pertanyaan yang sama lagi kayak gitu ya kalau misalnya kalian ada yang kurang lebih mengerti juga boleh komen di bawah gitu jadi kalian bisa tanya juga ke saya langsung itu juga boleh nah beberapa project juga ada terkadang orang minta bang kira-kira gue tinggal finishing lo kira-kira bisa nggak kerjainnya nah gue juga ada tim yang untuk buat ACN Expose ini nanti per meternya berapa terus kalau misalnya udah sama bahan dan belum itu berapa itu kalian boleh tanya langsung ke Instagram gue atau nggak langsung ke WhatsApp bisnis yang ada di deskripsi di bawah oke gitu aja videonya semoga video ini bermanfaat banget buat kalian jangan lupa di subscribe like dan komen di YouTube channel gue Tito APR bye bye